Intro Ya sudah bersama saya saat ini Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Gus Najih Aromadoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tiara baik Alhamdulillah Ya terima kasih atas waktunya Gus Sebelumnya saya ingin mengetahui mungkin ini kan Kalau kasus Pondok Pesantan Al-Gaitun Yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat Saya mau mengetahui Temuan dari MUI sejauh ini Seperti apa Gus Najih? Ya sebetulnya penelitian MUI terkait Azaitun kan sudah sangat lama sekali Dimulai dari tim yang dibentuk di tahun 2002 Kemudian juga tim yang dibentuk di tahun ini Dan juga beberapa kali Baik MUI pusat maupun MUI daerah Melakukan penelitian terkait Azaitun Yang ya ada beberapa poin Yang dihasilkan dari penelitian itu Dan kemudian juga ada beberapa rekomendasi Yang disampaikan oleh MUI Fakta yang ditemukan oleh MUI Di antaranya adalah bahwa memang Azaitun terkait dengan MUI Terkonfirmasi hatinya itu ya? Terkonfirmasi ya Sesuai dengan Apalagi dengan berjalannya waktu sekarang ya Artinya informasi itu semakin banyak Kalau bahasa hadis itu mutawatir Sumbernya sudah sangat banyak sekali Dari alumni-alumni, mantan pengelola Azaitun, mantan wali santri maupun dari alumni-alumni pesantren Sejauh ini yang paling meyakinkan apa yang kemudian ini membuat MUI yakin sudah terkonfirmasi Di dalam Azaitun ini ada NII Dari kasus yang belakangan ini ya Gus Betul, jadi memang kami menggali informasi dari banyak sekali pihak Baik dari pihak pendiri maupun orang-orang pemerintah Jadi memang dari sejak awal berdirinya Pendirinya sendiri kan Panji Gumilang Ini memang adalah seorang komandan NII KW9 Yang ditunjuk langsung oleh pimpinan NII pada saat itu yaitu Adah Jailani Jadi dari pendiri NII bernama Kertus Wiryo Kemudian Dawud Boreh Kemudian diwakilkan lagi ke Adah Jailani Adah Jailani inilah yang menunjukkan Panji Gumilang sebagai komandan NII Dan sebetulnya Azaitun ini adalah program restrukturisasi NII sebetulnya Karena sejak tahun 1962 mereka gagal dalam melakukan upaya militer melawan negara Kesatuan Republik Indonesia Mereka mengubah gerakannya menjadi gerakan sipil Dengan membentuk beberapa organisasi misalnya MIM, Masyarakat Indonesia Membangun Kemudian Yayasan Pesantren Indonesia, YPI Nah YPI inilah yang akhirnya membawahi Azaitun Sampai hari ini belum ada juga fatwa yang kemudian ini akan dikeluarkan oleh pihak NII Betul, betul Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa Kan sebetulnya fatwa ini tidak dikeluarkan Artinya masih ditahan juga karena mengharapkan perubahan baik dari Azaitun maupun dari Panji Gumilang sebetulnya Misalnya mereka membuka komunikasi ataupun misalnya mereka menarik misalnya beberapa penyimpangan-penyimpangan mereka yang meresahkan masyarakat itu Tetapi kan sampai hari ini kita lihat memang belum ada etikat baik ke sana itu ya dari Panji Gumilang maupun dari Azaitun Nah ini yang sebetulnya kita tunggu gitu Karena orientasi MUI juga bukan untuk menghakimi ya Tetapi ini kan bagian daripada dakwah mengajak kepada kebaikan Seandainya upaya-upaya persuasif ini masih bisa dilakukan dengan baik tentu itu yang diharapkan Kepul Hukam Aput MD sempat mengatakan adanya dugaan TPPU Yang diketahui oleh pihak MUI berkaitan dengan hal ini apa Gus? Iya kami juga mendapatkan informasi terkait hal itu ya dari mantan-mantan NII maupun dari mantan pendiri Azaitun Memang apa namanya dulu kan awal pendirian Azaitun itu ada yang namanya harokah kirot Harokah kirot itu pengumpulan harta-harta anggota NII waktu itu dinilai menggunakan emas ya Sampai kemudian terkumpul jumlah yang sangat besar sekali jumlah emas yang sangat besar Nah itu kemudian tindak pidana TPPU tadi itu tindak pendana pencucian uang itu terjadi dengan beberapa hal Misalnya dulu kan ada iming-iming investasi gitu Nyatanya uang itu dengan keuntungan dengan janji keuntungan berkali lipat nyatanya itu tidak terbukti Kemudian juga ada apa namanya sumbangan yang seharusnya diperuntukkan untuk kiasan Nyatanya diperuntukkan untuk pribadi Panji Gumilang dan keluarganya gitu Kemudian banyak hal saya kira termasuk ada penyerobotan tanah gitu Kemarin yang demo di Azaitun kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan NII Mereka hanya ingin tanah mereka itu dikembalikan gitu Karena banyak sekali masyarakat yang ada yang tanahnya hanya di DP Di DP kemudian tidak pernah dibayar lagi dan seterusnya gitu Termasuk ada beberapa juga yang dilakukan pemalsuan dokumen ya Jadi kemudian juga dari bantuan yang selama ini masuk dari pemerintah ke Azaitun gitu Misalnya melalui dana BOS itu Dana BOS yang semestinya itu disalurkan kepada siswa untuk kepentingan pendidikan Tetapi itu dikelola oleh Panji Gumilang sendiri gitu Terima kasih atas waktunya Saya selalu kita temukan fakta selanjutnya pemirsa Satu, dua, tiga Ave nushalom alehem Ave nushalom alehem Ave nushalom alehem Ada Kang Luki juga ya yang datang di sebuah acara Di produk pesantren Azaitun begitu ya Sebenarnya Kang itu penjelasan ataupun juga ceritanya seperti apa sih Kang? Saya ceritain ya Iya jadi Itu tahun lalu, awal tahun lalu kalau gak salah ya Awal tahun 2023 ya Kang Kang? Iya Eh 2022 Kalau satu surah berarti kapan sih Pokoknya menurut saya itu udah hampir setahun lah Hampir setahun Terus kesana ketemu sama Disambut sama semuanya tuh Sama kepengurusan Sama Pak Seh Panji Gumilang Seh bilang Besok datang ya ulang tahun saya Oh insya Allah Kapan? Besok? Besok kapan? Besok sok ini Mendadak ya itu Kang ya berarti Iya dikasih tau Besok ini Ya sudah lah diundang Mungkin jam berapa? Ya duhur lah setelah duhur gitu Kalau gak salah ya Setelah duhur kalau gak salah Ya sudah Saya pikir Saya acara-acara dulu Pas sudah menjelang Mendekati saya datang Saya bahkan pakai Pakai ini lebih kesual Karena saya pikir acara ulang tahun kan Saya pakai kemeja saya gulung Sampai sana ternyata tamunya banyak sekali Gak hanya santri-santrinya ya Kang ya berarti ya? Iya gak hanya santri-santri Karena banyak tamu Banyak tamu karena banyak mobil Saya lihat itu mungkin ada sekitar 2000 orang lebih mungkin ya Karena disini lantainya penuh Di atas ada lagi Ada lagi gitu Acara ulang tahun ini mewah sekali kan Pas duduk Eh pas sebelum duduk dikasih sama Seh Pakai jas ini Saya pikir ini mungkin secara halus Seh Mau ngasih Mungkin baju saya itu kurang proper kali Karena acaranya ofisial ini Yang tadinya saya pikir Ulang tahun kan casual kan gitu Saya pakai Terus pakai ini juga Pakai peci gitu Pake yang peci Ya sudah Duduk di depan Saya lihat banyak tamu Ada bukan Ada orang-orang asing juga Karena Orang Korea Orang apa gitu Mereka yang dimana sih Kang? Saya jadi kenal setelah masuk kan Ada orang dari Korea Ada orang dari Malaysia Banyak dari Malaysia Bunda dari luar ya? Iya dari luar Karena saya terkaget-kaget Ini acara ternyata acara Besar Bukan acara Ulang tahunan Saya pikir syukuran Pakai tumpang kecil Itu ya Selamat menikmati